Intro Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini, Yesus mengundang semua orang yang letih lesu, yang berbeban berat, agar datang kepadanya. Pertanyaannya adalah, siapa itu yang letih lesu? Siapa itu yang berbeban berat? Yaitu mereka yang hidup dalam tekanan, mereka yang hidup dalam pekurangan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam perjalanan iman kita, kita kerap kali merasakan beban berat dalam menjalani hidup beriman. Karena kita kurang belajar. Karena kita kurang belajar kepada dia yang telah mendahului kita, dalam perjalanan hidup di dunia ini, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka Tuhan mengajak ke kita semua, mari datang kepadaku, kau yang lemah lesu dan berbeban berat, datang kepadaku, dan belajarlah kepadaku. Karena aku ini lemah, lembut, dan rendah hati. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengundang kita untuk belajar kepadanya. Belajar apa? Belajar bagaimana hidup dalam persekutuan dengan Bapak. Belajar bagaimana mengenal Bapak itu sendiri. Mengenal Bapak berarti juga mengenal dia, mengenal Yesus sendiri. Kita diajak untuk belajar darinya. Belajar mengikuti dia. Belajar hidup bersama dengan dia. Belajar hidup bersama dengan dia, berarti senantiasa mengikuti jalan-jalannya. Melaksanakan firmannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya dalam hidup bersama dia, bersatu dengan dia. Kita dijadikan orang yang sungguh-sungguh mengenal dia, dan hanya dengan dekat dengan dialah orang boleh menerima kelegaan, orang menerima ketenangan dalam hidupnya. Beban memang tetap ada, tetapi beban itu terasa ringan, karena kita sungguh-sungguh bersatu dengan dia. Lewat relasi kita, lewat cinta kita kepada Tuhan, beban itu tidak dirasakan sebagai beban yang berat. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.